A'udhu Billahi Minash Shaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wahai orang yang berkemul, berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan agungkanlah Tuhanmu, dan bersihkanlah pakaianmu, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji, dan janganlah engkau Muhammad, memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan karena Tuhanmu, bersabarlah, maka apabila sangka kalah ditiup, maka itulah hari yang serba sulit, bagi orang-orang kafir, tidak mudah, biarkanlah aku yang bertindak, terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya, dan aku berikan baginya, kekayaan yang melimpah, dan anak-anak yang selalu bersamanya, dan aku berikan baginya, kelapangan hidup seluas-luasnya, kemudian dia ingin sekali, agar aku menambahnya, tidak bisa, sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, Al-Quran, aku akan membebadinya, dengan pendakian yang memayahkan, sesungguhnya dia telah memikirkan, dan menetapkan apa yang ditetapkannya, maka celakalah dia, bagaimana dia menetapkan, sekali lagi, celakalah dia, bagaimana dia menetapkan, kemudian dia, merenung, memikirkan, lalu berwajah masam, dan cemberut, kemudian berpaling dari kebenaran, dan menyombongkan diri, lalu dia berkata, Al-Quran ini, hanyalah sihir, yang dipelajari dari orang-orang dahulu, ini hanyalah perkataan manusia, telah, aku akan memasukkannya, ke dalam neraka, Sakor, dan tahukah kamu, apa neraka Sakor itu? Ia Sakor itu, tidak meninggalkan, dan tidak membiarkan, yang menghanguskan kulit manusia, di atasnya, ada sembilan belas malaikat penjaga, dan yang kami jadikan penjaga neraka itu, hanya dari malaikat, dan kami menentukan bilangan mereka itu, hanya sebagai cobaan bagi orang-orang kafir, agar orang-orang yang diberi kitab menjadi yakin, agar orang yang beriman bertambah imannya, agar orang-orang yang diberi kitab, dan orang mu'min itu tidak ragu-ragu, dan agar orang-orang yang di dalam hatinya, ada penyakit, dan orang-orang kafir berkata, Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini, sebagai suatu perumpamaan? Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang, yang dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada orang-orang yang dia kehendaki. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu, kecuali dia sendiri. Dan sakor itu tidak lain, hanyalah peringatan bagi manusia. Demi bulan, dan demi malam, ketika telah berlalu, dan demi subuh, apabila mulai terang, sesungguhnya sakor itu, adalah salah satu bencana yang sangat besar, sebagai peringatan bagi manusia, yaitu bagi siapa di antara kamu, yang ingin maju atau mundur. Setiap orang, bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, kecuali golongan kanan. Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan, tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Dan kami juga, tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang, untuk tujuan yang batil, bersama orang-orang, yang membicarakannya. Dan kami mendustakan hari pembalasan, sampai datang kepada kami, kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka, syafaat pertolongan dari orang-orang, yang memberikan syafaat. Lalu mengapa mereka orang-orang kafir, berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan, mereka keledai liar, yang lari terkejut, lari dari singa. Bahkan setiap orang dari mereka, ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Tidak. Sebenarnya mereka tidak takut kepada akhirat. Tidak. Sesungguhnya Al-Quran itu, benar-benar suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentu dia mengambil pelajaran darinya. Dan mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya Al-Quran, kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah Tuhan yang patut kita bertakwa kepadanya, dan yang berhak memberi ampun. Terima kasih telah menonton.